Intro Selamat datang di kanal SPICE, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik, selamat menikmati kotbah-kotbah Alkitab Biyah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook at spice.syd atau email kami di spice.saintphills.org.au Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dijelaskan. Bapak di dalam surga kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Bapak karena kebaikanmu di dalam hidup kami dan juga kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu dijelaskan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau boleh ada di tengah-tengah kami dan Engkau yang boleh berbicara kepada kami ya Tuhan. Jangan kami melihat berapa orang yang ada di dalam ruangan ini tetapi biarlah kiranya kami memfokuskan diri kami hanya kepada Tuhan yang justru menjadi satu-satunya yang bisa membuat kami mengerti apa arti firmanmu. Dan biarlah kiranya ya Bapak Engkau Tuhan yang justru ada di dalam ruangan ini itu yang jauh lebih penting dibandingkan dengan berapa orang yang ada di dalam ruangan ini. Tuhan tolong biarlah kiranya Tuhan kami boleh mendengar suara Tuhan dan pakai Tuhan kata-kata saya yang penuh dengan segala keterbatasan kata-kata manusia ini boleh menjelaskan maksud Tuhan yang kekal melalui firmanmu. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang kami baca dan sebentar lagi kami akan dengarkan dijelaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebelumnya saya matiin dulu mic-nya. Sudara-sudara di dalam dunia ini kita banyak mengenal tanda. Saya yakin dan percaya ketika Sudara pindah ke Australia ada begitu banyak tanda yang baru yang belum pernah Sudara lihat. Jadi itu bisa tanda-tanda di tempat publik, bisa tanda-tanda lalu lintas, bisa tanda-tanda lainnya Sudara-sudara. Dan ketika kita nyetir di Australia ada begitu banyak tanda, ada begitu banyak rambu lalu lintas, di mana di Indonesia juga sebetulnya banyak ya tanda-tanda tersebut. Tetapi masalahnya enggak ada orang yang terlalu peduli mengenai tanda tersebut. Tetapi kalau di sini, kalau kita tidak peduli kepada tanda itu, kita akan ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya itu seperti kita tahu adalah denda, dan kemudian kalau misalnya sampai cukup berat, ya konsekuensinya bisa dicabut SIM-nya, bisa dicabut lisensinya, dan lain sebagainya. Dan seringkali, sekalipun tanda itu jelas, kita masih terus berbuat salah. Walaupun tanda itu begitu jelas, Sudara-sudara. Salah satu hobi saya sekarang ini adalah, dan hobinya Cilisa, itu adalah kita mengikuti Humans of Eastwood. Kalau di sini ada yang punya Facebook, kalau misalnya belum pernah ikutan Humans of Eastwood, mungkin harus ikutan. Dan Sudara-sudara, ada beberapa tanda-tanda yang begitu jelas, tetapi seperti kita tahu, orang enggak lihat tanda itu. Kalau Sudara lihat ini, apa tandanya? Pasti ada tanda tidak boleh masuk ya, di salah satu bagian di mana mobil ini masuk. Saya enggak tahu yang mana yang salah, kemungkinan besar yang ini yang salah. Dan kita melihat ada tanda sebetulnya, yang jelas-jelas untuk mobil tidak masuk, tetapi dia masuk, Sudara-sudara. Dan kalau misalnya ini terus terjadi, good luck everyone. Atau Sudara-sudara tanda seperti ini, begitu ya. Nah ini juga sama, Sudara-sudara. Pasti kita tahu ini adalah trucknya yang salah, karena apa? Karena seharusnya ini adalah jalan yang dimiliki oleh orang yang berjalan di sebelah kiri. Pasti ada tanda yang jelas. Pasti ada tanda yang jelas. Jadi mungkin supir truck itu harusnya melihat, bagaimana tanda yang jelas dia tidak boleh masuk ke jalan tersebut. Nah saya sudah lebih dari 17 tahun sekarang, nyetir di Australia, Sudara-sudara. Dan saya tahu, kenal, cukup kenal, tanda-tanda lalu lintas, tetapi ada satu kali, ada satu insiden, dan tiap kali saya cerita hal ini selalu sakit hati saya, karena ada satu insiden, dimana pada waktu itu, Sudara-sudara, saya sedang drive di Canberra. Dan waktu itu saya sudah tahu, Sudara-sudara, kalau misalnya ada tanda sekolah, tetapi saya tidak perhatikan tanda itu dengan cermat, karena itu adalah sekolah luar biasa. Jadi bukan sekolah biasa, tetapi sekolah luar biasa, khususnya buat mereka yang tidak bisa dengar. Jadi karena itu adalah sekolah luar biasa, maka jam sekolahnya pun kita tahu ya, dimana di sini kalau kita nyetir, kita harus ada jam sekolah, jam 8 sampai 9.30, biasanya itu jam sekolah, dimana kita tidak boleh lebih dari 40 km per jam, atau di sore hari, kalau misalnya anak-anak keluar sekolah, itu sekitar jam 2.30 sampai jam 4, kurang lebih. Nah tetapi karena itu sekolah luar biasa, dia tidak jam 2.30 sampai jam 4, tetapi dari jam 1 sampai jam 2.30. Nah saya lewat di sana, tanpa saya lihat, Sudara-sudara, itu adalah sekolah luar biasa. Saya ingat saya lewat sekitar jam 1, Sudara-sudara. Dan ketika saya lewat, karena tidak tahu itu sekolah luar biasa, dan saya juga tidak tahu kalau misalnya di situ ada candid camera, Sudara-sudara, yang foto saya. Pada akhirnya saya tidak sadar, dan kemudian beberapa minggu kemudian, saya terimalah surat cinta, Sudara-sudara, dengan tagihan 300 dolar. Karena kelebihan 10 km, di dalam speed yang seharusnya, saya drive hanya 40 km per jam. Sudara-sudara, ini semua karena kita tidak memperhatikan tanda. Tandanya sudah jelas sebetulnya. Dan itu jelas. Di school zone tersebut, tandanya bahwa itu bukan jam 2.30 sampai jam 4. Tetapi jam 1 sampai jam 2.30. Tetapi saya lalai. Saya tidak memperhatikan tanda tersebut, dan akhirnya kita tahu bagaimana konsekuensinya. 300 dolar, Sudara-sudara, dan satu di merit point. Ada begitu banyak tanda yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Masalahnya, bagaimana kita meresponi tanda-tanda tersebut. Allah memberikan kepada kita, poin yang berikutnya, tanda, Sudara-sudara. Apakah kita memperhatikan tanda dari Allah? Do we pay attention to God's signs? Ada begitu banyak tanda, Sudara-sudara, yang Allah berikan di dalam kehidupan kita melalui firmannya. Tuhan bekerja, Sudara-sudara, melalui tanda. Jadi, saya bukan bicara hanya sekedar tanda seperti kayak miracle, Sudara-sudara, atau kesembuhan, atau hal-hal yang ajaib, di mana saya yakin tanda-tanda tersebut bisa terjadi di antara orang-orang Kristen. Tetapi saya tidak bicara mengenai hal tersebut. Nah, Sudara-sudara, Allah menyediakan kepada kita tanda yang jelas, yaitu melalui firmannya. firmannya itu adalah rambu-rambu lalu lintas tanda yang begitu jelas, Sudara-sudara. Tetapi seringkali kita ignore tanda tersebut. Kita tidak peduli dengan tanda tersebut. Tentunya kalau misalnya kita tidak peduli, ya salah sendiri ya. Betul tidak? Sudah diberikan tanda, tetapi tidak peduli, Sudara-sudara. Dan uniknya, lebih sering lagi, kita ignore tanda-tanda yang Allah berikan dibandingkan dengan tanda-tanda yang manusia berikan. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Kita tidak peduli kepada tanda-tanda yang Allah berikan dan lebih peduli kepada tanda-tanda yang manusia berikan, Sudara-sudara. Jadi, ini adalah satu ironis menurut saya. Kita lebih peduli atau takut kepada tanda yang diberikan oleh polisi, misalnya, di jalan. kita lebih takut kepada tanda yang diberikan oleh bos kita. Ketika bos kita bilang bahwa kamu masuknya ini selalu terlambat. Seharusnya jam 9, tapi kamu masuk 9.15. Oleh karena itu, mulai bulan depan gaji akan dipotong dan lain sebagainya. Kita lebih takut kepada tanda itu dibandingkan dengan tanda yang Allah berikan melalui firmannya. Dan ini terjadi juga di dalam kehidupan bangsa Israel, Sudara-sudara. Bangsa Israel. Di dalam kehidupan, di dalam konteks sosial. Bangsa Israel memperoleh begitu banyak tanda. Berulang-ulang, Sudara-sudara. Mereka memperoleh tanda. Tetapi mereka tidak memperdulikan akan tanda tersebut. Mereka ignore tanda tersebut. Dan ini adalah latar belakang yang harus kita tahu dari pasal yang ke-6, Sudara-sudara. Mulai dari pasal yang ke-4, kalau kita lihat dari kitab Hosea, kita melihat bagaimana tanda itu diberikan secara terus-menerus. Peringatan yang begitu keras diberikan secara terus-menerus untuk mendorong umat Allah kembali lagi kepada Allah. Karena Allah sekali lagi ingatkan mereka bahwa mereka sudah berjalan jauh dari Allah. Dan ini semua, Sudara-sudara, sebetulnya dimulai dari bagaimana mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Itu yang poin kita yang berikutnya, Sudara-sudara. Umat Allah tidak mengenal Allah. Menarik ya? God's people doesn't know God. Ironis, Sudara-sudara. Karena apa? Karena bagaimana mungkin umat Allah tidak mengenal Allah. Kalau umat Allah tidak mengenal Allah, lebih baik tidak disebut sebagai umat Allah. Karena tidak mengenal Allah, Sudara-sudara. Dan inilah yang menjadi problemnya. sebuah statement yang sangat ironis sekali di pasal yang keempat. Sudara, saya undang untuk lihat dari pasal yang keempat dari kitab Hosea. Hosea chapter 4. Di pasal yang keempat itu, Sudara-sudara, dengan begitu jelas saya akan bacakan kepada Sudara. Dengarlah firman Tuhan Hai orang Israel sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Orang Israel suruh mendengar mengenai hal ini. Karena mereka telah berbuat dosa. Tetapi mereka tidak tahu, Sudara-sudara, bagaimana atau kenapa mereka berbuat dosa atau apa akarnya. Dan di sini Allah jelaskan. Akar daripada dosa mereka ialah mereka tidak mengenal Allah. Kita lihat pasal 5. Sudara-sudara, lihat pasal 5 ayatnya yang keempat. Chapter 5, verse 4. Dan di sini dikatakan, saya akan bacakan perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka kembali berbalik kepada Allah. Sebab ada roh perzinahan di antara mereka karena apa? Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Sudara-sudara, ini kedua kali. Jadi, akar dari semua dosanya, akar dari kenapa mereka melakukan pelanggaran, karena mereka umat Allah, tetapi tidak mengenal Allah. Perhatikan pasal 4 ayatnya yang ke-6. umatku binasa karena apa? Karena tidak mengenal Allah, dia katakan. Engkau lah yang menolak pengenalan itu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, pasal 4 ayat 6, karena engkau lah yang menolak pengenalan itu. Dua kali, saudara-saudara, disebutkan secara berturut-turut. Nah, apa saja sebetulnya yang terjadi ketika mereka tidak mengenal Allah. Yang pertama, saudara-saudara, itu poin saya yang berikutnya, yang pertama, apa saja yang terjadi, mereka melupakan pengajaran Allah. Disregard God's teaching altogether. Mereka melupakan firman, saudara-saudara, di pasal 4 ayatnya yang ke-6 yang tadi saya baca ya. Karena engkau dikatakan di bagian yang kedua, apa? melupakan pengajaran Allahmu. Engkau melupakan pengajaran Allahku. Jadi itu adalah salah satu yang mendasar sekali. Ketika kita katakan bahwa kita mengenal Allah, apakah kita sudah mengenal firmannya? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal firmannya? Disini dikatakan umat Allah tidak mengenal Allah karena mereka melupakan firman Allah. itu yang pertama, itu yang utama dan itu yang fundamental sekali. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Mengenal Allah bukan diisi hanya dengan datang ke gereja. Mengenal Allah bukan hanya diisi dengan ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang moving orang katakan. Atau ibadah dimana full band, atau ibadah dimana kita mengangkat tangan. Itu bukan tanda kita mengenal Allah. tetapi tanda pengenalan akan Allah itu adalah kepada firmannya. Firmannya. Itu yang paling utama. Yang kedua saudara-saudara apa yang terjadi? Mereka mengganti Allah dengan ciptaan. Mereka mengganti Allah dengan ciptaan. Replace God with a created thing. Jadi seharusnya saudara-saudara Allah itu apa? Allah itu adalah pencipta. bukan ciptaan. Dan apa yang manusia perlukan di dalam kehidupannya itu adalah Allah. Allah itu mengisi lubang di dalam kehidupan kita yang tidak bisa diisi atau tidak bisa dimasuki oleh tokoh lain, oleh orang lain, atau oleh ciptaan lain. Saudara-saudara Jadi ada begitu banyak hal yang bisa kita masukkan ke dalam lubang tersebut. Tetapi sekali lagi tidak akan pernah bisa cocok. Kita bisa masukkan di dalam lubang tersebut karir, kita bisa masukkan di dalam lubang tersebut mungkin pasangan kita, kita bisa masukkan di dalam lubang tersebut mungkin seks saudara-saudara, kita bisa masukkan di lubang tersebut mungkin pekerjaan kita, mungkin uang dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, kalau misalnya lubang itu itu adalah sesuatu yang cocok hanya untuk Allah. Apapun yang kita masukkan, gak akan bisa pas di dalam lubang tersebut. Dan ada selalu kekosongan, saudara-saudara. Jadi itu yang kedua, karena kita mencoba untuk membuat Allah atau mengganti Allah dengan benda yang lain atau dengan ciptaan yang lain. Yang ketiga, saudara-saudara, di sini orang Israel banyak juga mencari pemimpin yang berkuasa, pemimpin yang berkarisma untuk mengisi kekosongan tersebut. Mencari sosok yang dapat menggantikan Allah, saudara-saudara. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mendasar. Perhatikan pasal 5 ayat 13. Di pasal 5 ayat 13. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Ashur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Jadi mereka mencoba untuk pergi ke penguasa. Mereka mencoba kepada orang yang ahli. Mereka mencoba kepada orang-orang yang mampu untuk menyembuhkan penyakit mereka. Tetapi apakah mereka bisa disembuhkan? No. Apakah kekosongan itu terisi? Tidak terisi. Kekosongan itu adalah tempat yang seharusnya spesial untuk Allah dan hanya bisa diisi oleh Allah. Dan seringkali kita juga melakukan seperti itu. Kita sebagai manusia atau pengikut Allah, umat Allah yang modern, kita juga melakukan hal tersebut. Kita mengisi kekosongan itu dengan manusia. Tempat yang seharusnya adalah tempat untuk Allah, kita isi dengan manusia. Bisa enggak? Ya bisa aja sih masuk sih, tetapi cocok enggak? Tidak cocok sama sekali. Dan masih ada bagian di mana ada kekosongan tersebut, saudara-saudara. Dan kita melihat apa yang terjadi dengan banyak gereja, bukan? Ketika gereja diisi dengan tokoh-tokoh tertentu, dengan orang-orang tertentu, dan bukan dengan firman Allah, bukan dengan kehadiran Allah, maka itu bisa enggak mengisi? Bisa saja. Tetapi biasanya itu bukan dalam jangka waktu yang panjang, dan juga bukan pengisian yang tepat, saudara-saudara. Sehingga terjadi kekosongan yang masih harus diisi. Dan itu tidak bisa diisi, tidak bisa dilengkapi, tidak bisa pas ketika Allah tidak ada di dalamnya. Kita mengisi kekosongan itu dengan hal yang kita pikir bisa menyembuhkan kita atau bisa membuat kita puas. Tetapi sekali lagi, itu tidak bisa menggantikan Allah. Segala sesuatu yang, segala sesuatu tindakan yang kita lakukan untuk menggantikan Allah dalam posisi seharusnya di dalam hidup kita dengan hal yang lain adalah dosa. Saya rasa ada quote-nya di next slide ini. Ketika kita mengganti Allah dengan yang bukan Allah, pada waktu itu sebetulnya kita berdosa. Dan luar biasa, saudara-saudara, dosa ini selalu tidak datang sendirian. Dosa ini menghasilkan dosa yang lain. Kalau kita lihat, saudara-saudara, bahwa dosa menghasilkan dosa lainnya di poin yang berikutnya. Karena apa? Karena dosa ini bereproduksi, saudara-saudara, bermultiplikasi. Dosa itu seperti kanker. Kanker itu kalau misalnya tidak diobati, itu hanya boleh dikatakan akan menyebar begitu loh. Jadi bukan hanya ada di dalam satu posisi atau satu tempat. Perhatikan pasal 4 ayat 2, saudara-saudara. Dikatakan mereka bukan hanya mengutuk, tetapi berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Bangsa ini adalah bangsa pilihan Allah. Dan mereka seharusnya menjadi terang bagi dunia. Mereka seharusnya mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Tetapi karena mereka tidak ada dasar pengenalan akan Allah, maka pada akhirnya mereka berdosa dan dosa itu menghasilkan dosa-dosa yang lain. Dan yang mengerikan, saudara-saudara, dosa itu yang mereka lakukan, yang kelihatannya rohani, itu melahirkan penderitaan bagi bangsa ini. Di dalam pasal 4 ayat 3, saudara-saudara, kita melihat sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Terjadi sebuah kebinasaan di sini. Kematian bukan hanya manusia, tetapi juga makanan, tetapi juga binatang, ciptaan lain yang menjadi sumber makanan buat manusia, saudara-saudara. Keadaan yang betul-betul mengerikan sebetulnya. Jadi, kita melihat ripple efeknya daripada dosa ini. Dosa ini bukan hanya masalah rohani, tetapi dosa ini, saudara-saudara, berakibat ke dalam kehidupan orang Israel, berakibat ke dalam kehidupan komunitas mereka, dan berakibat di dalam kehidupan bangsa mereka, saudara-saudara. Dan luar biasa, kita melihat jelas sekali, bahwa tidak ada berkat sama sekali di dalam ketidaktaatan. Dan inilah yang lebih mengerikan, saudara-saudara, bahwa ketidakpedulian mereka, ketidakpedulian bangsa ini, bukan ketidakpedulian yang kita lihat di grassroot. Bukan orang-orang bawah, bukan orang-orang yang kita gak kenal, boleh dikatakan namanya. Tetapi justru ini terjadi kepada para pemimpin, saudara-saudara. Para imam, di pasal 4 sekali lagi, ayat 8, dikatakan, bahwa mereka mendapat rezeki dari dosa umatku, dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Jadi saudara-saudara, kelihatannya ada sebuah korupsi yang terjadi, karena dosa yang dilakukan oleh umat Israel, tetapi para pemimpin ini mencari keuntungan di dalam situasi tersebut. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin umat, mereka mungkin pergi ke rumah ibadah, setiap minggu. Dan mereka mungkin melakukan ritual-ritual keagamaan, mereka mungkin kalau misalnya sekarang adalah pemimpin yang memimpin di depan dan mengatakan puji Tuhan, tetapi sekali lagi saudara-saudara, itu bukan berkat dari Tuhan. Itu adalah berkat dari si jahat. Jadi jangan pernah kita, karena ketika kita berdosa, dan kita katakan puji Tuhan. Banyak ya saudara-saudara, orang ngebut di sini, tidak dapat fine, tidak dapat tiket, atau mungkin speed kameranya itu mungkin mati, dan lain sebagainya, dan dia katakan puji Tuhan. Saya tidak dapat tiket loh, katanya. Atau mungkin bawa makanan dari luar negeri ke sini, tanpa declare, saudara-saudara, dan dia katakan bahwa, wah, Tuhan melindungi saya, katanya. Karena saya bawa makanan, pada akhirnya lolos, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu belum tentu berkat dari Tuhan. Itu mungkin adalah sesuatu yang dilakukan oleh si jahat justru. Maka akan ada hukuman yang diberikan, saudara-saudara, bagi rakyat, bagi pemimpin-pemimpin agama. Kita melihat, saudara-saudara, di pasal 4 ayat 9. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah juga nasib imam. Aku akan menghukum mereka, sorry, aku akan menghukum dia dengan tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Jadi lengkap ya, saudara-saudara ya. Ada dosa seksual, ada kekebalan dari dosa, ada ketidakpedulian, dan kemudian ada peringatan dari Allah. Maka Allah tidak akan lagi menunggu, saudara-saudara, waktu untuk menghukum umatnya. Akan ada hukuman yang jelas, akan ada hukuman yang telak, saudara-saudara. Dan jangan pikir bahwa kita akan harus menunggu untuk bertobat, sampai nanti, kalau misalnya kita pikir kita sudah lebih tua, atau sudah datang waktunya, rambut sudah mulai putih, atau sudah mulai sekarat, saudara-saudara, baru bertobat. Tuhan akan mengampuni, kita tidak, oh iya dia akan mengampuni kita tetap, kalau memang kita sungguh-sungguh bertobat. Tetapi sekali lagi, saudara-saudara, apakah kita sudah mengalami hal pembaruan di dalam pertobatan kita, perubahan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ketika kita menunda itu sampai tua, pada akhirnya kita tidak ada kesempatan lagi, dan kita tahu bagaimana hal-hal yang memang sudah lama, sudah 60 tahun, 70 tahun, tiba-tiba datang kepada Tuhan, minta perbaikan, minta perubahan, bukannya tidak mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi, sangat mungkin terjadi, saya katakan, tetapi itu akan semakin sulit, akan semakin sulit, dan pergumulannya akan semakin besar, saudara-saudara. Saudara-saudara, semua ini adalah sekali lagi, karena mereka tidak mengenal Allah, tidak mau mengenal Allah bahkan, mereka memutuskan untuk mereka tidak mau mengenal Allah. Ketika panggilan itu bertobat, datang sekarang, saudara-saudara, kepada kita semuanya, jangan pernah kita menunda-nunda, datang kepada Kristus langsung, dan bertobat. Oleh karena itu, panggilan itu pun juga datang kepada orang Israel, di pasal yang ke-6 tadi. Jadi ini baru introduksinya doang, saudara-saudara, ke pasal yang ke-6 yang tadi kita baca. Karena penting sekali untuk kita lihat pasal 4 dan pasal 5, sebelum kita mengerti, kenapa pasal 6 dia bicara seperti itu. Maka datanglah juga, saudara-saudara, panggilan itu di pasal yang ke-6. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk pertobatan. Panggilan untuk kembali mengenal Allah. Jadi dari solusinya, dari semuanya ini, saudara-saudara, next slide. Satu lagi, solusinya, saudara-saudara, itu adalah kenalah Allah. Mengenal Allah. Dan saya yakin, respon kita, ketika kita mendengarkan hal ini, ialah, saya sudah mengenal Allah kok, buat apa saya diingatkan lagi untuk mengenal Allah? Saya sudah pergi ke gereja, bahkan ada beberapa yang dari usia 2 bulan, sudah pergi ke gereja, mungkin sudah pergi ke sekolah minggu, bertahun-tahun, sudah dengar cerita sekolah minggu beratus-ratus kali, baca Alkitab, dibaptis, melayani, mengambil pelayanan, dan seterusnya, saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah engkau sudah sungguh-sungguh mengenal Allah? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh mengenal Allah? Dan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan ketidakpedulian kepada Allah. Orang Israel tidak peduli pada waktu itu kepada Allah. Dan mereka diajak untuk mengenal Allah sekali lagi. Pasal 6, sekarang kita sampai ke pasal yang 6. Di dalam ayatnya yang ketiga, saudara-saudara. Sorry, mulai ayat 1. Maka kita berbalik kepada Tuhan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang menerkam, dan yang menyembuhkan kita. Yang telah memukul, dan yang akan membalut kita. Dia yang menyembuhkan orang Israel. Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari, dan pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Mari kita baca bersama-sama ayat 3 ya, karena ini ayatnya yang penting. Di ayat 3 dari Hosea pasal yang ke-6. Kalau sudah ketemu, mari kita baca. Satu, dua, tiga. Marilah kita mengenal, dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada musim yang mengairi bumi. Panggilan kepada bangsa, yang tidak lagi peduli, tidak lagi mau mengenal Allah, tidak lagi peduli kepada perintah Allah, kepada tanda-tanda daripada Allah, kepada peringatan Allah, itu ialah untuk datang, dan kenalah Allah. Tanda ini sudah diberikan kepada bangsa pilihan Allah. Kita lihat di dalam konteks di dalam Hosea. Yang kita tahu, mereka sudah mengenal Allah ratusan tahun. Hosea kurang lebih mungkin diperkirakan, ditulis kita tahun 800, sebelum Masehi, itu menjelang pembuangan ke Asyur. Dan kalau misalnya kita lihat, dari sejarah mungkin Abraham itu diperkirakan, dipanggil untuk menjadi umat Allah, dipanggil untuk mengikuti Allah, sekitar tahun mungkin 2000, sebelum Masehi, ini sudah ada seribu tahun lebih, di mana bangsa ini mengenal Allah. Orang-orang yang datang tiap minggu ini ke tempat ibadah, melakukan ritual-ritual keagamaan, tetapi hatinya jauh dari Allah. Hatinya jauh dari Allah. Dan melakukan bahkan, apa yang Allah benci. Sebuah peringatan, saudara-saudara, bagi kita. Panggilan ini adalah kepada mereka, dan juga kepada kita, untuk datang kembali kepada Allah. Kita yang sudah lama pergi ke gereja, kita yang sudah lama, kita bilang bahwa kita adalah orang Kristen, pengikut Allah. Pengikut Allah di dalam Kristus. Kita sungguh-sungguh datang ke gereja, melayani di gereja. Tetapi, saudara-saudara, dosa awal, seperti yang kita tahu dari bangsa ini, ialah tidak peduli kepada Allah. Tidak peduli kepada apa yang Allah katakan, tidak peduli kepada Allah, sama sekali, tidak peduli kepada firmannya, saudara-saudara. Pertanyaannya ialah, apakah kita sudah peduli kepada firman Allah? Apakah kita sudah sungguh-sungguh membaca firman Allah? Atau mendengarkan firman dijelaskan, saudara-saudara? Apakah kita sungguh-sungguh, atau kita main HP, boleh dikatakan, ketika kita mendengarkan pengkotbah, atau ketika kita mendengarkan firman itu dijelaskan? Mungkin banyak, saudara-saudara, saya yakin dan percaya pengkotbah, yang mungkin tidak siap, atau tidak sungguh-sungguh, mungkin memahami firman Tuhan, atau mungkin kalau tidak tahu bahwa ngomongnya kesana kemari, tidak ada fokusnya dan lain sebagainya, tanpa ada hubungannya bahkan dengan apa yang kita baca, saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya ialah, apakah langsung kita connect ke tempat lain? Mungkin kita cek social media kita, dan lain sebagainya. Ataukah kita peduli kepada firman Tuhan, dan kita mencoba melihat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, dan mencoba melihat apa yang menjadi maksud rencana Allah, di dalam kehidupan umatnya, dan juga di dalam kehidupan kita. Kenalah Allah, dan ketika kita mengenal, kita akan mengalami dia. Saya yakin kita akan mengalami pembaruan, restorasi di dalam kehidupan kita. Dan Allah akan bertindak, pasti, kalau saudara lihat ya di dalam ayatnya yang ketiga. Marilah kita sungguh-sungguh mengenal Allah, mengenal Tuhan, dan kemudian apa yang dikatakan Hosea? Ia pasti muncul seperti fajar. Gak usah ditanya lagi saudara-saudara, apakah Tuhan itu akan memberkati saya ketika saya mau mengenal dia? No, no question us. Karena dia pasti akan memberkati. Ketika kita memutuskan untuk mengenal Allah, mengalami Allah, memperoleh pembaruan, restorasi di dalam kehidupan kita. Pertobatan itu adalah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Gak usah ditanya lagi, apakah Allah itu menghendaki hal tersebut atau enggak. Itu pasti dikabulkan oleh Allah. Dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengenalmu lagi. Aku mau mengenal tentang engkau ya Allah. Aku mau belajar berjalan lebih dekat lagi denganmu. Aku mau hidup untukmu Allah. Gak mungkin Tuhan jawab tidak. Itu adalah doa yang pasti dia jawab ya. Dia akan berikan kepada kita. Kalau kita mau mengenal Allah, kita harus tahu ya, apa yang dia suka ya. Betul enggak? Seperti kalau misalnya kita mau mengenal orang yang kita akan date mungkin, atau orang yang kita pikir cocok untuk menjadi suami atau istri kita. Kita mau mengenal dia. Kita mau mengenal apa yang dia suka. Kita mau menyenangkan dia, saudara-saudara. Dan luar biasa Allah bukannya suka dengan lagu-lagu yang merdu. Allah bukan suka dengan kehidupan yang saleh atau moral, atau taat hukum. Tetapi Allah mau kita untuk sungguh-sungguh mau mengenal dia. Perhatikan apa yang Allah suka. Kita baca ayat 6, saudara-saudara bersama-sama. Hosea 6 ayat 6. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Hosea 6 ayat 6. Satu, dua, tiga. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban semelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran, saudara-saudara. Allah gak peduli dengan korban-korban yang diberikan oleh orang Israel. Mau itu dari domba yang gendut, yang besar, dengan banyak lemaknya. Allah gak peduli hal tersebut. Tetapi Allah yang peduli adalah Allah yang peduli dan menyukai kasih setia. Allah yang peduli akan pengenalan akan dia. Apakah kita sudah sungguh-sungguh untuk mengenal Allah? Pertanyaannya. Di ayatnya yang keempat, apakah yang harus kulakukan kepadamu Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun hilang pagi-pagi benar. Allah katakan, kesetiaanku jauh lebih panjang daripada kesetiaanmu. Kesetiaanmu singkat, tetapi kesetiaanku kepadamu adalah untuk selama-lamanya. Allah mengharapkan mereka bukan hanya sekedar melakukan praktis religius atau aksi religius di dalam kehidupan kerohanian mereka, tetapi untuk mengenal Allah dengan setia. Apakah kita sudah mengenal Allah, saudara-saudara? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal firmannya? Apakah kita sudah sungguh-sungguh untuk betul-betul serius mau melihat kebenaran firmannya? Apakah kita sudah punya waktu yang rutin setiap hari atau mungkin setiap dua hari sekali untuk kita membaca firman Tuhan dan sungguh-sungguh mau mengenal firman Tuhan, saudara-saudara? Jangan sampai kita menjadi praktisi-praktisi religius yang tidak mengenal Allah pada akhirnya. Kelihatannya religius di luarnya dan melakukan hal-hal yang gerejawi. Tetapi apakah kita sudah mengenal Allah, saudara-saudara? Kenalah Allah dari firmannya. Dan saya harapkan ini menjadi satu tekad kita setelah kita membaca dari Hosea Pasal yang ke-6 dan untuk terus serius di dalam hal itu. Kalau memang tidak tahu atas firman yang kita baca atau kita lihat, sungguh-sungguh melihatnya kembali dan sungguh-sungguh menggalinya kembali dan sungguh-sungguh untuk datang kepada Allah dan katakan, Tuhan, aku mau mengenal-Mu. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur ya Bapak buat firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Begitu kaya ya Tuhan kitab Hosea ini. Dan kami harapkan ya Bapak untuk Engkau terus berbicara kepada kami untuk kami boleh Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi mengenal-Mu, lebih sungguh-sungguh lagi untuk berjalan bersamamu dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk setia kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dan tunjukkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu besar kasih-Mu Tuhan kepada kami dan Engkau memberikan Yesus Kristus untuk mati di atas kaya salib bagi dosa-dosa kami. Kami berterima kasih ya Tuhan buat hal tersebut. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kami boleh terus berjalan ya Bapak di dalam hidup ini berjalan bukan dengan melakukan praktisi-praktisi religius tetapi untuk berjalan bersama mengenal-Mu. Terima kasih ya Bapak, itu tekat kami, itu doa kami, kami yakin Engkau akan menjawabnya. Menjawab ya ketika kami katakan Tuhan, aku mau mengenal-Mu lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.